Jangan lupa saja kalau cepat Sebanyak 100 ruang isolasi khusus pasien COVID-19 akan disediakan pemerintah Kota Tarakan pada bulan Agustus ini Hal ini dilakukan sebab penambahan kasus COVID-19 masih tinggi Hingga membuat banyak tambahan pasien bergejala sedang hingga berat yang membutuhkan layanan perawatan di rumah sakit Wali Kota Tarakan Dr. Hairul mengatakan saat ini terdapat pasien yang dengan gejala sedang hingga berat Namun ketersediaan tempat yang terbatas sehingga membuat pasien tidak dapat dimasukkan ke dalam ruang perawatan Wali Kota pun berharap dengan dibukanya ruang isolasi tambahan dapat menampung seluruh pasien yang membutuhkan perawatan Sehingga dapat dipastikan yang menjalani isolasi mandiri hanya pasien dengan gejala ringan Kapasitas ruang isolasi khusus COVID-19 di RS UKT saat ini diketahui hanya sanggup menampung 22 pasien saja Namun wali kota menarget tambahan ruang isolasi nantinya dapat dinaikan menjadi 2 kali lipat Yang ditambah dengan ruang lab keseda yang terletak di seberang bangunan RS UKT Sehingga jika ditotalkan seluruhnya dapat mencapai 100 bed Mudah-mudahan sih ya sambil itu ya mudah-mudahan kasus juga tidak turun Sehingga mudah-mudahan ini bisa tidak terlalu banyak masuk rumah sakit Kalau untuk anggaran yang dikeluarkan dari Pemkot Pak Wali untuk ini tambahan ruang isolasi Ya kita rumah sakit menggunakan dana belu Sudah cukup ya Pak Wali untuk memenuhi Ya didah Pak Kondo melaporkan Terima kasih Terima kasih.